Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpan dunia kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksudkan PCC Bimbingan Konseling pada hari ini dan Bu Irna berpesan pada kalian untuk selalu jaga kesehatan jaga selalu pelamakan Anda patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan selalu semangat bagi kalian untuk mengikuti PCC yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Setelah kemarin kita melaksanakan PCC Bimbingan Konseling dengan tema kejujuran dan integritas diri Sekarang malah kita melaksanakan layanan Bimbingan Konseling dengan bidang Bimbingan Sosial dengan tema penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah baru Adapun maksud dan tujuan layanan Bimbingan Konseling kali ini adalah agar kalian dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungan sekitar Anda Sekarang malah kita bahas pengertian tentang penyesuaian diri Penyesuaian berarti beradaptasi maksudnya adalah individu dapat mempertahankan eksistensinya ya memperoleh kecacaran jasmani dan rohani Penyesuaian dapat diartikan juga sebagai penguasaan yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik kesulitan dan frustasi secara efisien Dengan kata lain diharapkan individu memiliki kemampuan untuk menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat Jadi disini dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya Kemudian ada pun karakteristik penyesuaian diri yang positif ditandai hal-hal sebagai berikut Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional Kemudian tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri Kemudian mampu dalam hal belajar menghargai pengalaman dan terakhir bersikap realistik dan objektif Kemudian dalam melakukan penyesuaian diri secara positif individu akan melakukan dalam berbagai bentuk antara lain yaitu penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung Kemudian ada juga melakukan eksplorasi Kemudian melaksanakan penyesuaian dengan trial and error Kemudian dengan substitusi menggali kemampuan pribadi diri dengan belajar Kemudian ada juga yang melakukan inhibisi dan kontrol diri dan yang terakhir adalah dengan perencanaan yang cermat Kemudian kita menginjak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri antara lain yaitu kondisi jasmania perkembangan dan kematangan penentu psikologis dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan Penyesuaian diri remaja di sekolah ini sangat penting ya karena sekolah merupakan tempat menuntut ilmu di mana siswa memperoleh informasi, pengalaman dan di dalamnya terjadi proses penyesuaian diri oleh segenap warga yang berada di sekolah dan hal ini akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa Kami paparkan tentang penyesuaian diri di sekolah yaitu antara lain yang pertama penyesuaian diri dengan guru Hal ini dipengaruhi oleh sikap siswa terhadap guru dan juga tergantung dari sikap guru dalam menghadapi siswa oleh karena itu setiap siswa diharapkan untuk juga memahami masing-masing karakter guru Untuk selanjutnya yaitu penyesuaian diri terhadap mata pelajaran Mungkin ada perbedaan antara mata pelajaran di SMK dengan di SMB maka dari itu bersalah untuk menyesuaikan diri dan apabila mengalami kesulitan pastikan Anda jangan suka untuk bertanya kepada bapak ibu guru Kemudian selanjutnya yaitu penyesuaian diri dengan teman sebaya Hal ini sangat penting terutama untuk perkembangan sikap sosial Misalnya saja siswa yang semula bersikap kurang baik seperti egois, manja, sombong diharapkan dapat berubah karena sikap tersebut tidak akan disukai oleh teman sebayanya Kemudian diingat juga pandai-pandai lah memilih kawan dalam bergaul ya Jangan sampai salah pergaulan sehingga terjerumah dalam pergaulan bebas Penyesuaian diri yang lain yaitu yang terakhir terhadap lingkungan sekolah Misalnya saja dengan fasilitas sekolah, kepala sekolah, guru yang mengajar Kemudian staff karyawan dan sebagainya Ada pun cara untuk menyesuaikan diri di sekolah antara lain yaitu yang pertama pelajari situasi Penting dan perlu kalian perhatikan Yang pertama yaitu sebelum masuk sekolah Belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah Baik letak geografis sekolahnya Arah perjalanan dari rumah ke sekolah Kemudian lingkungan sekitar sekolah dan sebagainya Anda biasakan ya untuk mengenal situasi yang baru Dan beradaptasilah di dalamnya Dan tidak perlu takut pada situasi yang baru Dan pastikan bahwa Anda aman berada di lingkungan sekolah yang baru Yang kedua yaitu dengan berbaik sangka Hilangkan segala pikiran bahwa kalian di lingkungan sekolah baru kurang menyenangkan Ganti kalimat tersebut dengan Kalimat-kalimat yang positif seperti Lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan Begitupun dengan teman-teman dan guru-guru yang ramah dan mengasihkan Kemudian yang ketiga adalah sesuaikan keadaan sekolah Sebaiknya dari jauh-jauh hari Siapkan informasi tentang sekolah baru Entah itu peraturan sekolah atau kebiasaan guru yang mengajar Nah tetapkanlah keteraturan kegiatan sekolah dengan yang di rumah Misalnya saja sesuaikan jadwal bangun dan jadwal masuk sekolah Kemudian yang keempat mengetahui aturan Segera kalian sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti Anda memasuki tempat yang telah mempunyai aturan Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya Dan yang terpenting ikutilah aturan yang ada di sekolah baru Yang kelima selanjutnya yaitu mengikuti MPLS Yang hal ini sudah Anda laksanakan beberapa waktu lalu Di situ Anda telah memiliki informasi tentang lingkungan sekolah Kemudian yang keenam yaitu kenali dan hormati guru Kalian harus mengenal dan hormat kepada guru yang ada ya Bagaimana caranya yaitu Guru adalah orang tua saat Anda di sekolah Sehingga perlakukan beliau layaknya sedang berhadapan dengan orang tua Anda di rumah Sebagai siswa biasakan diri untuk bertutur kata yang sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru Misalnya saja karena kita dekat dengan solo dan juga yang terkena dengan bahasa kromonya yang halus Biasakan untuk berbahasa kromo jika tidak bisa pakai bahasa Indonesia Dan jangan ragu juga untuk menyapa dan memberi salam kepada setiap guru Ya apabila Anda berpapasan Cara yang ketujuh yaitu menghargai sesama Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru Maka tidak perlu takut ya Semakin bisa menghargai teman baru Maka semakin cepat keagraban terjalin di antara kalian Dan yang terakhir cara menyusun diri di sekolah yaitu menjadi diri sendiri Berada di lingkungan sekolah baru Mungkin bagi kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru Anda kenal Tapi namun yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri Dan jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri Anda sesungguhnya Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan keperibadian Hanya akan membuat diri Anda kurang nyaman ya Maka jadilah diri sendiri Ini akan memudahkan berinteraksi lebih natural Pada teman Anda Demikian Paparan bimbingan konseling kali ini Dan kita lanjut PCC bimbingan konseling yang akan datang dengan tema Iman dan takwa Kami ucapkan terima kasih Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh